Intro Halo Boleh wawancara dulu kan? Wawancara dulu dong Wawancara dulu boleh Oh boleh Boleh Bisa cari alaman ya biar babynya gak mucu Oh iya Terima kasih Gimana pengalaman pertamanya? Ya Alhamdulillah Anak pertama seperti apa? Alhamdulillah seru banget Karena semuanya memang diurus sendiri Dan semua dirumah itu mendadak jadi suster Terus emang kemana-mana aku bawa Dan aku kan sebenarnya sekarang lebih banyak dirumah Lebih jalanin bisnis dirumah Jadi lebih fleksibel Jadi seru Bisa mantau tumbuh kembang ya si Dede Tapi gimana nih? Ke kerjaan ke bawah? Seru sih Karena memang aku masih punya keluarga yang berada solid banget Kemana-mana tuh liat aja tuh Udah mobil gede isinya perlengkapan baby semua Dan kebetulan kan tadi talkshow bentar doang Dan live Jadi bisa pak Terus kemarin juga banyak beberapa TV yang bilang Aku pengen ketemu baby Jeff Dan aku udah cukup lama nih 7 bulan gak pernah warah wiri di televisi Jadi emang yaudah aku pikir Yaudah deh bentar kan Cuman satu jam Dan si Jeffnya juga anteng kan tipenya Yaudah deh tadi aku live Terus bawa Jeff Dan anaknya happy Karena memang aku baru biasain keluar rumah dengan Yang serame ini Gak rewel sama sekali ya Gak rewel kan? Gak rewel cuman Emang harus dikenyangin dulu Dia lapar Laperan Awusan Susunya kuat banget Yang namanya anak laki kan Jadi dia harus diajak ngomong Terus emang harus dinyanyiin terus Terus ya gitu deh Asi eksklusif Aku udah 7 bulan eksklusif Dan sekarang udah memperkenalkan sulfor Terus udah sama makanan juga Karena memang aku pingin Pingin dia sambil mengenal semuanya gitu Tapi asinya masih ada Jadi aku tetep direct breastfeeding Dan kalau misalnya dia masih aus juga Boleh dong aku kasih pelengkapnya Jadi itu tergantung sama moms-moms di luar sana Tapi anak aku fleksibel Mau asi oke Mau formula oke Tapi kemarin itu aku cuman 7 bulan bersih si asi as possible Jadi seterusnya udah mix Jadi aman Jadi pas waktu kecil itu Aku suka gak dengerin lagu ku 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 Secara bang lagu aku banyak Bukan karena narsis Karena aku pikir aduh mana lagu anak lagi yang oke ya gitu kan Karena lagu yang dibikinin sama papi namiku Kan semuanya tentang kebersihan Tentang daerah gitu Tentang islam gitu kan Jadi yaudah aku hamilnya berasa gak hamil gitu Habis 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 nyanyi Terus nanti suruh cuman tidur Tidur makan tidur jalan Ya begitu deh Jadi karena hamilnya pertama Suami pinginnya aku jaga Akhirnya alhamdulillah Kayaknya seperti ini Seperti pemirsa liat Tapi kalau misalnya malam-malam masih sering bangun gitu Sering bangun? Enggak sih Karena memang dia udah di atas 6 bulan Jadi dia ikut Misalnya aku ajak mas api jam 11 Jadi dia bangun Pasti udah menanda aku untuk saat subuh Sama suami dan suami berangkat ke kantor jam 6 Jadi selucu itu Jadi aku bilang ini anak pinter banget ya Karena memang dia udah biasa Kecuali kalau bayi Kalau bayi kan dia bangun terus sejam sekali Karena kan minta nen Kayak gitu Kalau sekarang kan dia udah makan Apapun bisa kasih cemilan Apapun bisa kasih makan lagi Kasih nonton Teletubbies Udah dianteng Gitu Alarm juga ya buat bangun pagi Iya jadi dia tuh Salah satu alarm pagi Buat kita saat subuh Dan langsung aku sarapan Terus berangkat kerja Ulangnya juga begitu Kak Ciki Akhir-akhir ini juga banyak baby Yang kayak dipegang sama orang-orang Bercak-bercak Iya Duh Serem kan Ibu yang protect baby Untuk boleh dipegang Aku sih enggak ya Enggak seperti itu Yang penting bismillah Kedua memang Aku kan memang mengatur Pola keluar aku Seminggu paling Cuma 2-3 kali Kapan Jeff keluar Ketemu sama halayak ramai Itu juga aku atur Jadi akhirnya aku enggak parno Itu karena apa Aku ingin dia juga sesuai Sama udara disini Kalau dia di AC-AC terus Atau di rumah terus Kan itu lembab ya Dia mesti keluar Mesti jalan sore kayak begini Sampai kemarin tuh Aku stressnya miris stroller Yang bagus buat dia Ternyata dia enggak suka Yang stroller traveling Yang kecil Yang rendah Dia supaya strollernya gede Jadi aku agak PR gitu Oh my god Gede banget stroller dia Tapi dia suka pandangan luas Sampai car seatnya Aku ganti berapa kali Supaya dia lebih tinggi Bisa ngeliat jendela Jadi memang aku Kemarin itu cukup egois Milih-milih semua barang Dari sejak hamil Ternyata dia enggak suka Nah akhirnya Ya ini kemarin ini Yang lucunya nih Jeff ini punya selera yang cukup Wow deh Jadi akhirnya aku kayak Harus banyak me time Untuk membaca keadaan dia tuh Dia mau apa Mau mainan apa Ternyata dia enggak suka mainan guys Dia sukanya ngobrol sama orang Jadi aku mikir Wah Anak aku sih Emang sih Sekalinya dia beli Oke misalnya mahal gitu Dipakai terus sama dia Tapi barang-barang yang misalnya Mainan gitu Yang diremek-remek sama dia Enggak doyan Dia buang Memiliki ya Karena dia sukanya Interaksi Jadi aku Kayak udah deh Gue enggak kemana-mana dulu Anak gue connect banget sama gue Ya udahlah Sama Jeb aja Kalau lagi bawa keluar Tiba-tiba ada orang asing yang Eh lucu banget Terus di PKP Ya aku sih kayak Iya gitu Cuman gimana ya Masing-masing mami tuh punya caranya sendiri Cuman aku gak kayak gitu-gitu banget Aku juga bawa sterilizer sendiri Aku bawa tisu Ya kita jangan menyinggung orang Tapi gimana resiko punya anak selucu ini kan Jadi aku yang kayak Iya-iya Atau aku alesan Hati-hati beb Lagi pilot Kayak gitu Hati-hati beb Batuk Hati-hati beb Lagi gatel-gatel Jadi anak-anak tuh Kalau ketemu dia juga Si bayi-bayi juga Aku juga Liat-liat kan Misalnya ada yang sakit Atau apa Kadang parno Cuman Jebnya harus diperkenalkan sama Manusia yang sama kayak dia Misalnya bayi Akhirnya dia udah mulai connect Jadi aku sekarang juga Kalau ketemu sama temen yang punya anak semua Jarang ketemu yang temen-temen yang Belum berkeluarga Jadi yang Kalau yang ketemu keluarga Apa ya Goalsnya udah keluarga Terus Semuanya anak Jadi Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul di cafe Udah deh Saling nyoapin anak Ini apa bulan? Ini sekarang apaan bulan? Jalan sembilan Nanti Maret satu tahun Gimana kemudian? Mungkin lagu kamu yang paling dia suka apa nih? Dia sukanya yang ini Tek kotek kotek Anak ayam kotek kotek Kejar-kejar Indutnya Kayak gitu Jadi kan Emang tuh kecil tuh Mami papi Kalau bikinin Video clip buat aku Kan selalu kartun Nih aku masukin mobil dulu ya Apa-apa kita lanjut ngobrol Segini deh Iya kacian dia Dia apa namanya Suka yang kartun-kartun gitu Suka teletabis Kayak gitu Jadi aku gak mau terlalu Menyulitkan dia untuk Menghadapi dunia luar yang Sungguh keras ini Jadi memang aku tuh kayak Ya udah Aku besar dari orang tua aku Bayangin aja tuh Kan komik salian sendiri Tapi aku masih setia Dan pingin aku Jadi aku kayak Oh kecil aku kayak begini Ya udah nanti Javiar gede aku kayak begini Aku sempat bilang ambil kayak beauty blues gak sih Enggak Enggak Jadi cuman paling Baby blues sih belum ya Kalau baby blues kan bener-bener yang diarah Kita menyalahkan diri sendiri Aku belum Jadi Alhamdulillah Ya paling stress-stress biasa ya Kalau baby blues kan kayaknya Udah-udah di level Referensi banget ya Aku gak tau lah Pengertiannya Udah-udahan bener Aku cuman kayak Aduh kenapa ya Si Jav marah-marah Kayak gitu Tapi aku selalu cari solusinya gitu Karena ini anak aku Sifatnya kan kombain aku sama suami Udah ketebak semua Oh Itu panasan Nah suamiku kan gak suka tuh panas-panas Dia tuh mesti 16 derajat Aku bilang Anjir Kok sama banget nih anak sama bapak Panas dikit lamuk Kayak gitu kan Waduh Gimana nih Ya udah akhirnya Aku coba Tanya ke kiri kanan Oh iya gimana nih Oh iya sediain aja Bumi di fire Gitu kan Biar menetralisir Kelembapan udara Supaya gak terlalu lembab dan kotor Jadi udah Akhirnya aku kayak Apa ya Mengisolasi diri jatuhnya sih Pas sejak punya anak Kayak Pengen konek sama anak Takut kalau ketemu orang Salah-salah Nanti anaknya kenapa-napa gitu Maksudnya Gak mau terlalu aku bawa Ke hal yang ramai Karena memang anaknya kan Masih penyesuaian Terus mertua juga ingetin Orang tua juga gak ingetin Jadi aku keluarnya kadang-kadang doang Jadi akhirnya ya Sekalinya keluar aku ngembang Seperti ini Kadang aku makan tidur Netein Makan tidur Netein Gitu Woy abu Sampai akhirnya balik Sudah gendut banget Cika Oh my god Ya udah akhirnya aku diet clean lagi Terus udah mulai nge-gym lagi Jadi pokoknya Pas Jeff udah 8 bulan Lebih 16 hari ini Aku udah mulai diet hari ke-6 Udah mulai nge-gym Karena mami papi bisa Kalau misalnya dia lagi gak kerja Bisa jatain Jeff Di depan rumah Kita juga seberangan Ya gitu Karena mami sama mertu aku Gak setuju ada pebisiter Jadi kita ikutin aja Sampai jumpa di hari ke-6 Sampai jumpa di hari terseal Sampai jumpa di hari ke-6 Terima kasih.